Kalau di sana ada ketupat sayur Tapi kalau di daerah-daerah khasnya di Aceh Itu kebanyakan orang buat ketupat pulut lemak Menggunakan santan Ini dia rasanya Apalagi dicocok dengan susu gental manis Rasanya nikmat seberiwin-seberiwin Oke guys Selanjutnya kita makan ketupat Pulut lemak kita Jangan sabur dengan tutupnya estetik ini Ini gak ada linknya Ini masih Antik sekali Gara-gara makan ini Lambung-lambung merontak-rontak Pagi 2 Malam 2 Siang 2 Jadi kalau makan Ini Bumbu ketupatnya ini Yang santan yang udah lemak-lemak Ini jangka Oke karena kita udah makan nasi Kalau yang ada lambung Usahakan makan nasi dulu ya Nah ini kita makan dulu ya guys Wulala Masya Allah Tabarakallah Makanya harus buat ya kan Kenapa Gak mungkin ya kan Makan dekat orang sekali Duduk 5 Eh cepet kok Iya ya 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 Oke kita mau unboxing ketupat lemak pulut kita Ini udah sangat Padahal awalnya kan Kak Ira tuh kayak ragu-ragu ya guys ya Masalah pulut ya kemarin itu Dapat pulutnya enggak begitu bagus Dan jadi sebenarnya Kak Ira kalau makan ketupat ya guys ya Selain mengandalkan bumbu lemak dari ketupatnya ini Kak Ira tuh suka Bukan Kak Ira ya Tapi memang Di keluarga Kak Ira gitu ya guys ya Ayah Kak Ira tuh suka sekali Campur dengan susu coklat Susu kental manis Nah itu ternyata bikin kami Hmm Bisa bikin ya Sekarang judo itu Bukan satu ketupat Tapi lima Asal tahan aja perut Nah jadi ini kita buka dulu Kak Ira lagi males ya Gosrok-gosrok pakai pisau Kayak gini aja dia udah lembut aja Oh iya jadi ceritanya Kemarin tuh Kak Ira beli pulut ya kan guys Pulutnya ini Memang salah Kak Ira Waktu belanja itu udah ngoyong-ngoyong ya kan Belanja-belanja keperluan Mau masak Terus sama yang jualan ini Mungkin ya dikasih tau ya Kondisi pulutnya itu udah agak sedikit hitam Dan berkutu guys Tapi Kak Ira cuci sampai tiga kali Alhamdulillah Dan bisa bagus ya Oke ini Kak Ira mau buang dulu ya Oke setelah ini Kak Ira mau tambahkan Susu kental manis Jadi Lebih enaknya sih Yang coklat ya Biasanya jangan yang putih Karena yang putih tuh Agak-agak gimana Bau amis Apakah Manalah Terserah kalian lah Yang putih Coklat Mantul lisi Masya Allah Tabarakallah Oke yuk kita makan Makan sedap Ala-ala Kak Ira Oke guys Yuk kita makan ketupat pulut lemaknya Jangan lupa berdoa dulu ya guys Bismillahirrohmanirrohim Allahumma barik Lanakimah Razak tanah Amin Oke Ini Kak Ira mau spill dulu Bumbu lemak Dari ketupatnya ini ya guys ya Ini paling enak sekali Tanpa Ketupatnya aja Ini yang dicari-cari orang ya Hmm Rasanya endulita Jadi kalau masak ketupat itu Yang enak ya guys ya Kak Ira dapat Bocorannya Itu memang lemak Santannya harus banyak Jangan ditambahin Santan Santan enceh Santan kental gitu Jadi sekalian Sekalian aja gitu guys Kak Ira Kelapanya Kak Ira blender Terus Kak Ira peras Jadi santannya tuh Langsung sari patinya Yang kita masak gitu ya guys Dan usahakan Waktu kita masak itu Ya dia Kurang lebih Apinya harus kecil Jadi kayak Tiga jaman lah Kak Ira harus masak itu guys Makanya Kak Ira ngaduknya tuh Dengan penuh ke Kelembutan Tantar berlam-lam lagi Langsung aja kita makan Bismillah Hmm Kalau disana ada ketupat sayur Tapi kalau di daerah Kak Ira Khasnya di Aceh Itu kebanyakan orang Buat ketupat pulut lemak Menggunakan santan Ini dia rasanya Apalagi dicocor dengan Susu kental manis Rasanya nikmat Speriwin-speriwin Hmm 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 Oh iya teman-teman Untuk memasak ketupat ini Sampai ke dalam-dalamnya tuh empuk Jadi kalian Kalau misalnya masak ketupat itu Jangan sampai Ini ya guys ya Waktu ngisi pulutnya Jangan sampai penuh Jadi dia kan Kalau misalnya ngisi ketupat Usahakan satu baris itu Dikurangi Atau kayak tiga per empat Dari ketupatnya itu Kita kasih sisi ruangnya ya Nah Kalau misalnya satu ketupat itu Kita Isi tiga per empat aja Nah Nah jadi hasilnya Nah jadi hasilnya Kalau misalnya terus ke santannya Kalian Sampai Ini ya Kalian kasih santannya itu Betul-betul banyak Sampai dia menutupi Semua ketupatnya Nah jadi Hasilnya itu Benar-benar ya Sampai ke dalam ini Benar-benar empuk Dan gak keras Tapi dengan catatan Waktu kalian memasaknya Dengan api yang kecil Kemudian kalian Aduk-aduk Nah Kak Ira Pertama sekali masak Waktu itu Kak Ira Masih di rumah lama Sekitar dua tahun yang lalu Eh tiga tahun yang lalu Nah jadi ke hawa Sekali pengen makan ketupat Itu waktu Kak Ira masak Kak Ira kan gak tau Jadi kan Masak pakai kompor gas itu Kan ada api satu Api dua Nah Kak Ira gak Gak sabaran Mau masak tuh Langsung cepat masak Jadi Kak Ira pikir Oh udah tanak Dan mendidih Udah selesai Padahal gak kayak gitu guys Kita tuh harus menikmati prosesnya Kalau memang mau masak Ketupat yang benar-benar Legit-lejat Gemasan Nah jadi waktu itu Kak Ira masak Dengan api dua Yang sangat-sangat Apalah ya Besar Kemudian Kak Ira Kayak Kak Ira tinggal Sebentar aduk Sebentar tinggal gitu Jadi waktu udah masak Udah benar-benar kering ya Santannya itu Terkejut Kak Ira Waktu lihat daunnya itu Agak-agak keleng ya Seperti Kak Ira Agak-agak hitam Menggoda Exotic mambo Nah jadi waktu itu Kak Ira pikir Oh mungkin karena Salah di kualinya Atau Mungkin salah gulanya Mungkin gulanya Waktu itu Kak Ira beli Walaupun namanya gula putih Agak-agak sedikit coklat gitu ya Sampai Kak Ira berpikir Apalah yang salah Ternyata Banyak yang bilang Itu kayak gosong Kak Terlalu besar apinya Oke jadi yang ini tuh Benar-benar Kak Ira Pelajari ya Cari teh Cari seluruh beluh Dan tanya sana sini Mengenai Masaknya ketupat Yang memang bagus Yaitu salah satunya Kuncinya dengan api yang sangat kecil itu Membuat ketupat kita tuh Tanah dengan Sempurna Sempurna Yuk kita makan lagi Ini enak sekali Jadi walaupun dia sarang ketupatnya Besar-besar ya Tapi dia Tetap Masak Tercoba lagi Sepakai susu Enak sekali Walaupun tebal ya Ini Gak ada yang Mentah Oh iya besok Insya Allah Kalau Kak Ira jadi ke Medan ya Jenggu ayahnya Kak Ira Kak Ira mau bawain ketupatnya Karena biasanya Kak Ira tuh Kalau makan ketupat Seringnya di rumah ayah Kak Ira gitu guys Jadi Sekarang Kak Ira mau kasih tau lah Mama sama ayah Kak Ira ya kan Kalau Kak Ira udah pada masak ketupat Tapi memang Ya namanya kan Kita senangnya Sekali-sekali Kita yang ngasih gitu Ke orang tua Walaupun cuman Sekedat ketupat Mari makan Coklat Sama mamie yang Lezat Ketupat Enak Lezat Alhamdulillah Enak sekali Oke teman-teman Jangan lupa dicobain ya Dan jangan lupa direkut Assalamualaikum Selamat Hari Rayang Selamat menikmati ya